Intro Pondok pesantren Aji dan Barokatu Zainil Hasan merupakan salah satu pesantren di kota Propolinggo di mana pesantren yang terletak di jalan Kiai Haji Fadol No. 44 Kelurahan dan Kecamatan Kademangan ini memiliki produk olahan pisang yang diberi merek dagang Gedangku Pondok pesantren ini eksis sejak 2009 didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Irhamni Maulana 54 tahun bersama istrinya Nyai Dia Retno Purwanti 51 tahun Mereka masih tergolong dalam keluarga besar Pondok pesantren Jainul Hasan Genggong pacarakan Kabupaten Propolinggo Mulanya pesantren ini hanya memiliki lembaga pendidikan Rodotul Adfal dan kelompok bermain Seiring berjalannya waktu pesantren berkembang pesat hingga pada 2015 pengelola membuka lembaga madrasah Sanawiyah dan menerima santri yang menetap Saat ini ada ratusan anak yang bersekolah Selain mengelola pendidikan, pesantren ini mengembangkan produk keripik pisang dengan merek dagang Gedangku dan teklan mengobati rasa kasmaran dan rindu Menurut Bunyai Dia Retno Purwanti, ide produksi keripik pisang ini berawal dari adanya program One Pesantren One Product yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa Karena pesantren ini juga tergabung dalam OPOP Jatim sejak tahun 2020 Dalam program OPOP itu diwajibkan bagi pesantren memiliki satu produk Maka dibentuklah sebuah tim untuk membahas produk yang cocok dan diminati oleh konsumen Muncul kesepakatan untuk memproduksi keripik pisang bervarian rasa yang diberi nama Gedangku Produk ini merupakan salah satu program yang berupa Yaitu One Pesantren One Product Yang mana kami disini sudah tergabung dalam OPOP Jatim sejak tahun 2020 Dan disitu memang diwajibkan untuk setiap pesantren mempunyai produk penggulan minimal satu produk Nah dan disitu kami juga memilihkan sebuah produk dan akhirnya kita bentuk tim dulu Nah setelah kita musyawarah dengan tim maka kami menemukan produk yaitu keripik pisang Nah keripik pisang kenapa kok dinamakan Gedangku? Karena memang disini filosofinya karena saya itu juga orang Jawa yang mana sekarang itu saya lagi ada di kota Probolinggo Kalau Gedang ini bahasa Jawa Kalau untuk kue ini itu juga Jawa bisa diartikan aku bisa diartikan kamu Jadi aku dan kamu itu satu Satu yang sama-sama mengkonsumsi keripik pisang gedangku Nyai India Rehno maknegaskan bahwa keripik pisang gedangku berbeda cara pengolahan dibanding keripik pisang lainnya Selain itu bahan baku yang disiapkan berupa batangan coklat berasa berlabel halal Yakni varian rasa mangga, melon, coklat, pedas manis, strawberry, dan original Untuk keripik pisang gedangku ini memang tidak seperti keripik pisang yang lainnya Karena disini keripik pisang gedangku itu pengolahannya itu dua kali Jadi mulai dari bahan baku itu digoreng secara original dulu Kemudian juga ada pengolahan yang mana bahan bakunya itu selain pisang juga ada coklat Jadi coklatnya itu memang dari coklat batangan asli ada yang rasa stroberi Dari coklatnya itu coklat rasa stroberi, coklat rasa mangga, coklat rasa melon, dan itu pun juga yang sudah berlabel halal Jadi tidak semata-mata bahan bakunya itu hanya sembarangan, tidak Jadi memang semua bahan bakunya itu sudah yang berlabel halal Jadi tidak ada bahan baku ataupun perasa yang lain Jadi memang murni selain pisang, gula, dan juga bahan dari coklat batangan itu Kemudian setelah digoreng dari original, kemudian setelah didinginkan, diberi coklat yang sudah dilelekan dengan gula Baru digoreng lagi, dicampur dengan keripik pisang yang sudah diolah secara original lagi Di sini ada beberapa varian rasa Selain rasa ini rasa mangga, juga ada rasa coklat, stroberi, kemudian pedas manis, original, dan melon Jadi enam varian rasa Berawal dari dulu itu hanya dua rasa, jadi rasa coklat sama pedas manis saja Seiring berjalannya waktu, kita juga berinovasi bagaimana sekiranya produk yang hanya berbahan baku pisang ini bisa berkembang Dan sesuai dengan keinginan customer, kadang ada yang minta rasa melon, ada rasa mangga Akhirnya kita di sini membuat enam rasa termasuk rasa original Karena kan kadang kalau konsumen itu orang tua yang tidak suka manis, jadi kita siapkan juga rasa original Bu Nyai Dia Retno mengatakan produk keripik pisang dengan berat bersih 100 gram ini sudah dipasarkan di kota Probolinggo Di antaranya tersedia di Tau Serba, Graha Mulia, Galeri Opo, Pusat Oleh-Oleh, Dekranasda, dan sejumlah tempat lain Termasuk kemasan dengan bunga cepung diterima di Provinsi Bali Menurutnya, permintaan konsumen yang semakin pesat dan berkembang ini juga berkat kerja sama tim Seperti survei lapangan dan menciptakan kemasan terbaru yang kelima tercantum bagan nilai gisi Produksi diperkirakan sebanyak 700 sampai 1000 pis setiap bulan Sedangkan harganya terjangkau yaitu 13 ribu rupiah saja perbungkus Jadi kemasan yang ini yang sudah pasarnya diterima di Bali, di Keranjang Bali pun Kemasannya beda juga, jadi disini khasnya itu bunga cepung yang di Keranjang Bali Nah ini kemasan yang mau ekspor dan ini kemasan yang lokal Tapi sekarang kita buat keseluruhan, kemasannya itu sudah tercantum dan nilai gisinya Itu kemasan yang terbaru, ini masih belum ready di pusat oleh-oleh di kota Probolindo Karena memang kita menghapuskan dulu pas stok lama Jadi seperti ini, ada bedanya kan, kalau yang ini full, kalau yang ini ada pudiknya Ini ada kemasan yang keberapa ya, ini sudah kemasan kira-kira yang keempat kali, lima kalinya ini Namun, Bu Nyai Diaretno mengaku bahwa usaha yang berkembang ini juga pernah terkendala Pernah gagal produksi saat bencana COVID-19, gagal kemasan dan gagal pasar Namun, tim pengelolanya tidak patah semangat untuk terus mengevaluasi Kita mulai 2020, kita terus sering survei lapangan, juga melihat pusat oleh-oleh Bagaimana setiranya kemasan kita menjadi lebih baik lagi Juga nggak semudah orang yang bayangkan ya Jadi disini sudah banyak kita mengalami berbagai gagal produksi Terus kemudian juga gagal kemasan, gagal pasar, juga sering kita alami selama 2 tahun ini Tapi itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk mengevaluasi, memperbaiki Agar supaya keinginan konsumen itu bisa terpenuhi Jadi intinya disini kita banyak-banyak belajar lah dari orang-orang yang sudah sukses Yang membanggakan saat ini produk gedangku sudah diterima oleh Indonesia Stur di Hongkong Namun produknya masih dalam proses penelitian kelayakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!